Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrah Selanjutnya kata lima Imam boleh memberikan tanfil Jadi ada tiga istilah terkait dengan zonimah Tadi disebutkan saham Sekarang tanfil Nanti disebut juga dengan rogah Apa bedanya? Kalau saham, sahmun Itu bagian harpa gonimah Yang sudah ditentukan kadarnya dalam syariat Kalau tanfil, tanfil itu bonus Tambahan Seperah dikasih saham, dikasih bonus Tanfil namanya Tambahan Dari yang sudah dia terima dikasih tambahan lagi oleh pemimpin Komandan Kalau rogah Itu bagian yang tidak ditentukan kadarnya Tapi pasti bagian itu jumlahnya Tidak akan lebih dari saham Nah, kalau saham per orang dapatnya 100 juta Redah tidak mungkin di atas 100 juta Tapi di bawah itu Nah, jadi boleh Seorang pemimpin memberikan tanfil kepada sebagian pasukan Apalagi pasukan yang memiliki prestasi Punya andil besar Dia menempati posisi yang sangat strategis Yang sangat berpengaruh Terhadap sebab Kemenangan Itu hal yang wajar Itu hal yang wajar Itu hal yang wajar Prestasi Ya Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya Nabi SAW Memberikan tanfil Untuk siapa? Salamah ibn al-Aqwa Ya, ini disebutkan dalam riwayat muslim Dan selainnya Nabi SAW Memberikan salamah ibn al-Aqwa Satu saham Penunggang kuda Dan satu saham Perjalan kaki Ya Jadi Nabi menyatukan Kedua bagian tersebut Untuk salamah ibn al-Aqwa Terima kasih telah menonton Amin Amin Amin